Kita beralih ke informasi lainnya, aksi nekat mendaki ke puncak Gunung Agung di tengah status siaga kembali terjadi. Sempat tersesat pendakian yang dilakukan oleh 4 UNA ini akhirnya berhasil dievakuasi pada hari Sabtu sore lalu. Inilah 4 warga negara asing yang berhasil dievakuasi relawan lantaran sempat tersesat karena nekat mendaki Gunung Agung karangasem secara ilegal. 4 UNA asal negara Belarus dan Rusia ini mendaki pada Jumat sore dengan menggunakan jalur pendakian Pasar Agung. Dari pengakuan keempat UNA, mereka tersesat di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Tersesatnya pendaki ini diketahui relawan Pasabaya pada Sabtu dini hari saat melihat cahaya lampu senter yang bersumber dari laring gunung. Pihak relawan sempat melakukan pertolongan namun akhirnya gagal lantaran terhalang kabut dan hujan. Keempat UNA ini pun akhirnya berhasil dievakuasi pada Sabtu sore dan diamankan memapul seksilat pekarangasem. Pukul satu dini hari, jadi melihat dua sinar atau dua titik lampu senter di pinggang gunung atau di petengahan Gunung Agung. Jadi dengan jarak yang berjauhan. Nah dilaporkan lewat radio Pasabaya, diterima oleh Pak Ketua dan rewan lainnya. Meski aksi nekat keempat UNA ini sangat berbahaya, namun pihak kepolisian hanya memberikan surat peringatan ngantaran belum adanya aturan hukum yang jelas tentang pendakihan ilegal. Terkait kondisi ini, warga dan wisatawan pun dihimbau agar tidak melakukan pendakihan ke puncak Gunung Agung karena sewaktu-waktu dapat terjadi erupsi. Terlebih, saat ini status gunung masih berada di level 3 atau siaga dengan radio zona bahaya 4 km dari atas puncak kawah. Kedek Martana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!